Almas Kurnia, Muhammad Rafi, dan Alvinah Dadeta, mahasiswa teknik mesin Universitas Muhammadiyah Malang, membuat inovasi robot yang mampu mendeteksi korban gempa menggunakan Continuum Amp. Awalnya mereka merasa resah karena di wilayah Malang kerap terjadi gempa, meski serangan skala Magnitudo kecil, namun upaya penyelamatan korban menjadi penting. Hal itulah yang menginspirasi mereka membuat robot pendeteksi korban gempa ini. Prototope ini dibuat dalam waktu satu bulan menggunakan fiber 3D printing, karet, pir, dan kabel sling dengan sembilan segmen. Dilengkapi dengan kamera, sensor, serta lampu, alat ini mampu memanjang dan meliuk di lokasi bencana untuk mendeteksi korban gempa. Jika ditemukan korban, maka alat ini mampu membantu dengan mengirim asupan nutrisi maupun oksigen. Alat ini dibuat untuk membantu meningkatkan survival change para korban. Kenapa? Karena kalau korban menunggu bantuan dari tempat yang jauh seperti alat-alat berat kan perlu waktu untuk mendatangkannya. Nah, sedangkan korban tidak punya waktu buat menunggu bantuan. Nah, alat ini bisa membantu buat mendeteksi korban-korban yang ada sehingga bisa diprioritaskan penyelamatan. Selain itu, alat ini juga bisa membantu meningkatkan survival change dengan memasok makanan, memasok oksigen, dan terus menjalin komunikasi dengan korban. Di arah, alat ini bisa segera dikembangkan karena robot ini bisa diaplikasikan dalam bentuk lebih besar dan mampu memanjang hingga 20 meter dengan jangkauan belokan mencapai 60 derajat untuk tiap segmennya. Sehingga dengan bantuan alat ini, korban gempa yang masih tertimpa puing-puing mampu bertahan hidup lebih lama.